Ketika Bapak tadi menyampaikan beliau sudah mulai meng-stop nasi ya gak makan nasi, segala macem ya itu satu sisi bagus satu sisi bagus, kenapa? karena nasi yang kita makan sekarang itu adalah nasi-nasi yang sudah banyak kehilangan mineral ya, tapi ada tapinya jegi, sehingga wajar berat badan beliau turun wajar, ya, karena memang gak banyak karbohidrat masuk, nah pilihannya atau beberapa pilihan yang saya berikan pada Bapak katakala untuk tetap lebih fit sekarang sudah enak tuh adalah Anda tetap mengkonsumsi karbohidrat tetap mengkonsumsi karbohidrat tapi karbohidrat yang didapatkan dari sumber-sumber yang masih tinggi serat contohnya misalkan umbi-umbian ya, kentang boleh sama kulit-kulitnya kentang sama kulit-kulitnya dicuci bersih gitu kan, kemudian ubi jalar, ubi cilembu atau ubi singkong itu juga bisa sumber karbohidratnya itu, supaya berat badannya maintain, gak turun terus